Tribun News 2D Tailenteng Agung, Jakarta Selatan pada 21 Juni 2022 Di antaranya ketika dua sosok yang digadang-gadang akan menjadi capres yang diusung PDIP, Ganjar Pranowo dan Puan Maharani sempat duduk berdekatan Ganjar Pranowo dan Puan Maharani hanya terpisahkan oleh Sekretaris Jenderal atau Sekjen DPPPDIP Hasto Kristianto Momen foto Puan Maharani dan Ganjar Pranowo duduk berdekatan itu terjadi seusai pembukaan rakernas Setelah pidato Ketua Umum Megawati Soekarno Putri dan sambutan Presiden Jokowi, para pejabat teras PDIP dan sejumlah kader melakukan sesi foto bareng Foto bareng ini juga diikuti oleh Presiden Jokowi Dalam momen itu Puan Maharani dan Ganjar Pranowo berada di barisan terdepan, tepatnya di sisi kiri Jokowi yang duduk di tengah Puan dan Ganjar duduk berdekatan hanya dipisahkan oleh Hasto Sementara di sisi kanan Jokowi ada Ketua DPPPDIP Muhammad Prananda Prabowo Selanjutnya berita regional Tribuners Josep Samapati Tari, anak mantan Gubernur Nusa Tenggara Timur NTT L. Tari ditemukan meninggal dunia Pria yang akrab di Sapa Yus Tari itu ditemukan warga dalam rumah milik kerabatnya Yang terletak di Jalan Kosasih, Kelurahan Solor, Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang Yus Tari ditemukan warga setempat pada Sabtu 18 Juni 2022 dalam kondisi bau menyingkat dan beraroma tidak sedap Menurut keterangan dari tetangga rumahnya, Kenzi melihat ada kerumunan lalat dari jendela rumah korban Dan ada sepeda motor milik korban terpakir selama beberapa hari serta lampu teras depan rumah dalam kondisi terang Kenzi merasa penasaran langsung melaporkan kepada RT setempat bernama Sandy Syukur yang menghubungi kerabat korban di Naikolan Setelah itu, mereka menghubungi posek Lava 5 Polresta Kupang Kota melaporkan kejadian tersebut Terungkap posisi Yusuf Mansur saat rumahnya digeruduk masa pada Senin 20 Juni 2022 ternyata di luar negeri Yusuf Mansur tak menambahkan batang hidungnya saat masa yang terdiri dari pengurus dan jamaah Masjid Darussalam Kota Wisata Bogor menggeruduk rumahnya Masa yang menuntut ganti rugi atas investasi batu bara 13 tahun silamnya dijanjikan Yusuf Mansur pun pulang dengan tangan kosong Seorang perwakilan masanya juga merupakan sekretaris jayasan pelita lima pilar Harry M. Yusuf berujar jika ayah Wirda Mansur itu kabur Padahal puluhan orang itu menuntut kesediaan Yusuf Mansur untuk berdialog dengan mereka Namun tudingan itu dibantah oleh kuasa hukum Yusuf Mansur, Ari Sunarya Ari menguapkan di mana posisi Yusuf Mansur saat rumahnya digeruduk masa Menurut dia, Yusuf Mansur sedang belajar dan bersilaturahmi dengan ulama di Kota Tarim Berita terakhir dari olahraga Tribuners Malaysia Open dikabarkan akan naik level menjadi kelaran Super 1000 pada tahun 2023 mendatang Hal itu dikarenakan Malaysia Open merupakan agenda turun dunia BWF tertua Pasalnya Malaysia Open telah digelar sejak tahun 1937 silam Dengan begitu kelaran Malaysia Open 2022 nanti akan jadi yang terakhir dengan level Super 750 Bersamaan dengan itu, Sekjen BWF Thomas Lan mengatakan pada tahun 2023-2026 akan lebih banyak turnamen dengan level Super 1000, 750 dan 500 Tujuannya agar hadiah uang yang didapatkan pemain lebih besar Penawaran itu didasari oleh fans bulu tangkis di dunia yang mulai berkembang dan bertambah banyak Sehingga Thomas Lan yakin pada gelaran BWF World Tour tahun 2023-2026 bulu tangkis akan semakin luas secara global Thomas Lan mengakui bahwa dirinya begitu terdorong dengan kualitas tinggi yang BWF terima Sehingga dengan bantuan penggemar, Thomas Lan nampak yakin bahwa 4 tahun ke depan BWF World Tour akan lebih besar Demikian tadi 4 informasi terkini yang menarik untuk kamu ketahui Jangan lupa untuk terus mendengarkan Tribu News Today hanya di Tribu News Podcast, Spotify dan Youtube Channel Tribunews.com Memes pamit, sampai jumpa Tribu News Today